Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Saya Elia dan hari ini saya akan menunjukkan skincare rutin saya di pagi hari dan di malam hari Sebelum saya mencuci muka, terlebih dahulu saya menggunakan Bioderma untuk membersihkan makeup yang ada di wajah ini Bioderma ini sendiri merupakan produk yang sangat bagus karena dia bisa membersihkan makeup di area mata, wajah, dan bibir Dan pada area mata itu tidak menimbulkan keperiaan sama sekali loh Untuk membersihkan area mata, biasanya saya menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan Bioderma dan di tap-tap begitu saja Dan makeupnya akan lepas tanpa digesek-gesek atau digosok-gosok karena akan menimbulkan fine line Pada bagian muka, saya akan menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan Bioderma Kemudian dilap dari arah bawah ke atas untuk bagian pipi dan bagian dahi dari tengah ke kanan ke kiri Kemudian bagian hidung dari atas ke bawah dan bagian dagu dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan Untuk bagian bibir juga menggunakan Bioderma loh dengan arah memutar atau dari atas ke bawah Tidak boleh dari kanan ke kiri karena akan menimbulkan fine line So girls, sudah kalian lihat kan betapa pentingnya membersihkan sisa makeup dari wajah sebelum mencucinya Karena jika tidak kita bersihkan, sisa makeup itu tetap akan duduk di atas kulit kita Selanjutnya, saya akan menggunakan Innisfree Cleansing Foam untuk mencuci muka saya Karena saya itu suka double cleansing Langkah pertama dalam perwataan saya, saya menggunakan toner Toner itu sendiri kegunaannya adalah untuk menyeimbangkan pH kulit setelah double cleansing Serta mempersiapkan kulit untuk perwataan selanjutnya Langkah kedua, saya menggunakan SS yang berguna untuk membantu menghilangkan lapisan sel kulit mati Eye cream is a mask karena membantu menyamarkan fine line atau garis-garis halus Serta membantu mencegah penuaan dini pada area mata Dan cara pemakaian itu hanya di dab-dab saja pada area yang dibutuhkan Kemudian, second essence yang digunakan untuk mengencangkan kulit serta membantu mengecilkan pori-pori lho Lanjut ke serum Serum itu berguna untuk melembabkan kulit serta menyamarkan bekas jerawat Kemudian, balancing skin yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit Bentuknya ini lebih watery ya Jadi, enak sih langsung terasa meresap ke kulit kita Balancing lotion itu sendiri memberikan nutrisi dan kelembapan untuk menjaga keseimbangan kandungan air di dalam kulit kita Selanjutnya, krim untuk membantu mengencangkan serta membuat wajah tampak lebih cerah dan mengunci semua kelembapan yang sudah kita pakai sebelumnya Waktunya untuk scrub untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di bibir kita dan mencerahkan bibir Setelah di-apply, jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu ya dengan tisu Kemudian, diakhiri dengan lip balm untuk melembabkan area bibir Karena area hidung saya juga kering, jadi saya menggunakan lip balm ini juga untuk melembabkan area hidung saya Untuk skincare di pagi hari, basically itu semuanya sama Cuma ada beberapa step yang dihilangkan dan ada beberapa produk yang diganti Saya tetap menggunakan esensi di pagi hari untuk membantu mencerahkan wajah sebelum memakai make up Di pagi hari, saya menggunakan L'Occitane Ice Serum karena dia lebih ringan Konsistensinya itu lebih tipis dibandingkan SK-2 yang lebih tebal Kemudian dilanjutkan dengan serum, cream dan lip balm dan I'm good to go So, that's complete this video, I hope you enjoy it Thank you so much for watching, please subscribe if you haven't already And I'll see you in my next video, bye! Terima kasih telah menonton!